Jantung kita pada saat kita tidur seperti ini, maka jantung kita posisinya di mana? Di atas, karena tadikan jantung tadi kan sebelah kiri, jantung kita kan sebelah kiri. Terus kemudian kalau kita miring ke sana, maka jantung kita di bawah, paru-paru kita di atas. Sehingga di saat memompah, di saat paru-paru memompah untuk ekspirasi dan inspirasi, itu menekan daripada jantung. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agar tidur itu sehat? Padahal kita tahu bahwa zaman itu, 15 abad yang lalu, belum ada kedokteran yang secanggih seperti saat ini. Seperti pada saat ini, kita bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita dengan alat-alat yang cukup canggih, terus berkembang. Dengan semakin berkembangnya alat-alat ini, dengan semakin berkembangnya alat medis ini, semakin membuktikan. Semakin kita kagum kepada apa yang diajarkan oleh Sadina Muhammad SAW. Mengapa demikian? Dan, karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebenarnya adalah merupakan semuanya itu petunjuk dari Allah SWT. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali dalam keadaan dikontrol oleh Allah SWT. Termasuk segala kegiatan, termasuk makan, tidur pun itu diatur oleh Rasulullah SAW. Setelah diteliti, pada saat ini, bagaimana seseorang yang tidur dengan baik? Bagaimana hubungannya dengan organ-organ yang ada pada tubuh kita? Rasulullah SAW, dalam satu hadis, dia menyampaikan bahawa, Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Apa hikmah di balik itu? Sampaikan oleh hadis riwayat Bukhari, nomor 247, dan Imam Muslim, nomor 2710. Ini beliau melakukan tidur dengan cara rusuk sebelah kanan berada di bawah. Sebelum kita praktekkan, bagaimana cara tidur Rasulullah SAW, InsyaAllah saya akan praktekkan di sini, bagaimana tidur beliau. Jadi posisi kita di saat tidur adalah, Ini harusnya ngadep ke sana ya, Harusnya ngadep ke kiblat. Tapi karena saya harus ke sana, Sebenarnya saya terbalik dulu sebentar, Karena sananya kiblat ya, berarti harusnya begini. Harusnya ke sana, tapi untuk menjelaskan saya ngadep ke sana. Anggap sananya kiblat. Kita contohkan sananya kiblat. Jadi tidurnya, kenapa miring ke kanan? Pada posisi miring ke kanan, kita perhatikan dulu paru-paru sama jantung. Kalau otak saya tidak kupas, nanti lebih rumit lagi. Untuk kenapa? Orang tidur itu bisa fresh. Orang tidur itu bisa nikmat. Orang tidur itu bisa kembali pulih, tidak capek. Karena otak kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan dengan otak kanan. Karena berpikir otak kiri itu menghitung jarak, mengukur, itu macam-macam. Itu sebelah kiri. Sehingga posisi kita tidur seperti ini, Saya contohkan dulu ya. Jadi kita tidur, tangan ini diletakkan di pipi. Tangan diletakkan di pipi di sini. Kemudian, kenapa kita miring ke kanan? Satu, otak kita yang sebelah kiri itu berada di atas. Sehingga tidak ditekan oleh otak yang sebelah kanan. Sehingga dia lebih enteng nanti selama proses daripada tidur itu. Kemudian yang kedua, secara singkat, Ini saya harus cepat ini ya, tidak apa-apa ya. Jantung kita, pada saat kita tidur seperti ini, Maka jantung kita posisinya di mana? Di atas. Karena tadi kan jantung, tadi kan sebelah kiri. Jantung kita kan sebelah kiri. Terus kemudian, Kalau kita miring ke sana, Maka jantung kita di bawah, paru-paru kita di atas. Sehingga di saat memompah, Di saat paru-paru memompah, Untuk ekspirasi dan inspirasi, Itu menekan daripada jantung. Kenapa? Karena dia berada di sini. Bisa dipahami? Jantung pun dia memompah. Memompah yang 70 kali per menit, Itu juga terhambat. Kenapa? Karena ada yang membebani. Saya ulangi lagi. Jantung yang berada di bawah, Kalau dia memompah, Apabila di atasnya ada beban, Yang juga memompah, Maka jantung lebih berat. Untuk mensuplai daripada kebutuhan kita yang ada di seluruh ini. Sebaliknya, Kalau berada di atas, Ini paru-paru, Satu, dua, tiga, Ini jadi bantalan. Buat jantung, Sehingga jantung memompahnya lebih relax. Lebih mudah. Kemudian paru-paru juga. Nah, di saat tidur, Di saat tidur, Itu pernafasan kita turun. Tidak 16. 12, 14, Ya, Sampai 20. Turun. Kenapa? Karena ini tadi. Subhanallah. Rasulullah ajarkan seperti ini. Padahal Rasulullah tidak mengenal anatomi. Tetapi kenapa? Itu sangat istimewa. Di saat kita tidur seperti itu, Bahwa paru-paru, Itu tidak menekan daripada jantung. Yang kedua, Jantung kita ini setelah memompah, Kemudian disitu ada namanya aorta. Aorta pembuluh darah yang agak besar. Itu kemudian posisinya itu lebih atas. Dari organ yang lain. Jadi kalau posisi seperti ini, Seperti ini posisinya, Maka posisi daripada aorta, Tadi dia naiknya sebelah sini. Aorta itu dia gini, Jantung, Jelat, Masuk, Kemudian dia akan memompah seluruh tubuh. Nah, Ini posisinya berada di atas. Kalau berada di atas, Sehingga dengan gaya gravitasi, Cairan itu mudah disebarkan seluruh tubuh. Sehingga kita mudah sekali hilang rasa capai. Di saat kita tidur. Dan juga, Pembuangan dan pembersihan daripada, Di saat tidur itu adalah membersihkan racun. Racun-racun itu dibersihkan di saat kita tidur. Allah SWT membuat mekanisme itu. Kenapa kita ngantuk? Kenapa kita tidur? Itu adalah sebenarnya, Karena Allah sayang sama kita, Agar tubuh kita itu tetap dalam keadaan kondisi yang betul-betul prima. Betul-betul istimewa. Tidur berapa jam? Nah, Ini banyak teori yang mengatakan, 8 jam. Sebenarnya, Bukan 8 jam. Kalau bisa, 6 sampai 7 jam. Sedikit, Saya lanjut. Rasulullah tidurnya tidak malam. Ya, Kira-kira jam 9. Atau habis isa sebentar. Ya, Habis isa sebentar. Beliau tidur. Kemudian, Bangunnya bukan subuh. Bangunnya dia lebih cepat seperti 3 malam. Ini dia bangun. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi, Kita sekarang digeser, Maaf, Banyak tayangan TV. Banyak ini. Itu bergeser tidurnya. Kalau tidak jam 11 tidur, Akhirnya bangunnya, Ya, Asan subuh. Itu. Jadi, Kenapa? Karena apabila sudah datangnya gelap, Maka Allah berikan itu kesempatan kita untuk istirahat, Untuk diistirahatkan tubuh kita. Saya kembali sedikit. Jadi, Di saat kita seperti ini tadi, Nah, Ini sedikit saja. Kurang 2 menit. Di saat kita tidur, Ini, Kaki kita tidak, Jangan lurus. Kaki kita jangan lurus. Kenapa? Kalau lurus, Otot ini akan ketarik. Jadi, Harus rileks. Ditarik sedikit, Agak ditekuk. Seperti ini kita tidur. Ini agak-agak ditekuk. Jangan, Jangan begini. Tidurnya jangan begini. Tetapi, Tidurnya sedikit dikendorkan. Kenapa? Kalau dikendorkan, Otot ini, Ini akan lebih lemes, Lebih rileks. Nah, Kalau ini rileks, Tidak kencang rileks, Maka, Malam hari, Kita bangun, Atau sholat subuh. Coba kita lihat ya. Sholat subuh itu, Lebih lama berdirinya pak. Bacaan ayatnya lebih panjang. Kenapa? Supaya tidak capek ini. Di saat kita tidur, Itu kaki hendaklah sedikit, Ditekuk. Ini, Kita lihat, Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Kita lihat, Bagaimana, Seorang bayi, Yang berada dalam kandungan. Padahal Rasulullah SAW tidak mengenal USG. USG itu sebuah alat, Yang sekarang mungkin sudah faham, Untuk melihat bagaimana kondisi, Apa, Bayi janin. Bahkan, Janin yang umurnya, Empat bulan, Lima bulan, Itu sudah bisa diketahui, Ini laki apa perempuan. Karena sudah dipakai USG tadi. Bagaimana kondisi bayi, Yang ada di dalam kandungan. Itu juga, Seperti ini, Bayi. Bukan lurus, Seperti ini, Yang ada di bayi. Jadi, Kalau mau kita kembali, Kepada, Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Itu sudah Allah ajarkan, Di saat, Kita tidur, Di dalam kandungan, Ibu kita. Mudah-mudahan insya Allah, Yang sedikit ini, Sebenarnya masih cukup panjang, Tetapi saya, Waktunya sangat-sangat, Singkat sekali, Sekali lagi, Saya mohon maaf, Apabila, Dalam kajian ini, Kurang sempurna. Karena apa? Masih banyak sekali, Saya belum menceritakan, Bagaimana kondisi, Mulut. Kondisi hidung. Orang yang tidur telentang, Boleh saja, Tetapi, Biasanya, Di saat tidur telentang, Maka, Mulutnya terbuka. Sering terbuka. Tapi kalau tidur miring, Mulutnya tidak terbuka. Jadi, Kalau kita tidur telentang begini, Telentang begini, Maka, Mulut kita terbuka. Sehingga pernafasan, Tidak melalui hidung. Pernapasan melalui mulut. Kalau pernafasan melalui mulut, Maka mulut kita akan kering. Bakteri masuk. Kita harus tahu, Berapa jumlah bakteri, Yang akan masuk ke dalam, Hidung kita per hari. 40 miliar yang masuk partikel, Ke dalam hidung kita. Allah SWT siapkan bulu hidung. Allah SWT siapkan lendir yang ada di sini. Allah SWT siapkan tonjolan-tonjolan yang ada di hidung. Allah persiapkan di dalam sini, Ada sebuah kipas yang untuk membersihkan. Dimana, Kecepatan daripada kipas ini, 20 kali per detik. Subhanallah, Maha suci engkau ya Allah, Subhanallah, 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 Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, Di saat kita setelah sholat, Jangan lupa bertasbih, Dengan mengucapkan, Subhanallah, Tapi, Jangan cepat-cepat, Kadang-kadang cepat-cepat, Maju subhanallah itu, Pelan-pelan saja, Tetapi yang berkualitas, Subhanallah, 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 Mudah-mudahan insya Allah, Ini yang bisa saya sampaikan, Mudah-mudahan bermanfaat, Buat kita semua, Amin Allahumma, Amin, Al-Fatiha,